Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kamel Tutorial Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang cara menghapus Riwayat pencarian di facebook Nah bagi teman teman yang ingin tahu Caranya silahkan tonton video ini Sampai selesai Dan bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan video tutorial terbaru Dan bermanfaat dari channel ini Oke yang pertama Masuk dulu ke aplikasi facebook Baik itu facebook lite Atau facebook yang biasa Nah selanjutnya teman teman Bisa mengklik di bagian icon pencarian Yang ada di atas Nah disini ada Ada beberapa bekas Pencarian yang sebelumnya Sudah pernah saya cari teman teman Dan mungkin itu juga ada Terjadi Dan mungkin itu juga ada di facebook Nah disini kalau Misalnya Menghapus satu satu Seperti ini teman teman Misalnya Dengan mengklik icon X Nah ini kan lama teman teman ya Sedangkan Bekas pencarian yang ada di facebook itu Jumlahnya juga Banyak begitu Nah caranya Untuk menghapus riwayat pencarian di facebook Semuanya Teman teman bisa mengklik di bagian Lihat semua Ada di sebelah kanan Bisa ilingkari teman teman Itu silahkan di klik Nah nantinya bakalan muncul Bekas pencarian seperti ini teman teman Nah selanjutnya Untuk menghapus riwayat pencarian Teman teman bisa mengklik di bagian Hapus semua Silahkan di klik Lalu akan ada info seperti ini teman teman Hapus semua pencarian dan kunjungan Ini akan menghapus seluruh riwayat pencarian anda Di setiap perangkat Anda tidak bisa membatalkannya Oke klik lanjutkan teman teman Dengan mengklik hapus semua Nah silahkan tunggu beberapa saat Disini sudah tidak ada Yang bisa dilihat disini Nah silahkan teman teman Kembali lagi Lalu klik lagi di bagian icon pencarian Untuk mengetahui apakah Memang sudah terhapus semuanya Nah bisa dilihat teman teman Disini Tak ada pencarian terbaru Itu artinya riwayat pencarian Semuanya sudah berhasil terhapus teman teman Sedangkan yang muncul di bagian sini Ini adalah Disarankan untuk anda Itu bukanlah pencarian Namun yang mungkin kita minati Atau mungkin kita sukai teman teman Karena sering memberikan like pada halaman tersebut Sehingga nantinya Muncul di bagian disarankan untuk anda Oke itu saja untuk tutorial kali ini Teman teman ya Datang cara menghapus riwayat pencarian Di facebook dengan cepat Semoga tutorial ini bisa bermanfaat Untuk teman teman semuanya Jika ada pertanyaan Bisa langsung tanyakan lewat komentar Terima kasih sudah menonton Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh